Salah seorang warga desa Malimongan, Kecamatan Seko, Kabupaten Luhu Utara Terpaksa harus dievakuasi menggunakan tandu ke rumah sakit Lantaran akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 Warga itu bernama Since, perkiraan umur 30 tahun Sebelumnya diketahui, ibu 5 orang anak ini melahirkan secara normal di kediamannya sekitar 2 bulan lalu Namun karena kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan, bayi itu tak bisa diselamatkan Meski memiliki bidan desa, namun minim obat-obatan Akibatnya, usai proses persalinan itu, Since merasakan sakit selama 2 bulan Dan pihak keluarga hanya pasrah hingga pada Minggu 25 Maret 2024 Memikirkan inisiatif untuk membuat tandu dan menggunakan itu sebagai sarana menuju ke rumah sakit Kondisi jalan yang berlumpur hingga lutut orang dewasa membuat proses evakuasi terlambat Tidak adanya penanganan dari pemerintah membuat masyarakat secara swadaya melakukan perbaikan dengan membuat para-para sendiri Suami pasien, Yohan Pulangan, mengatakan Sebanyak 80 orang warga Seko bergantian menandu sang istri selama kurang lebih 8 jam Selanjutnya ambulans menjemput di daerah Mabusa Selanjutnya menampu perjalanan 5 jam untuk sampai ke rumah sakit umum daerah Kandijem Mama Samba Dan dilakukan tindakan operasi Yang menambahkan saat ini istrinya tengah dirawat di ruang perawatan dengan kondisi yang masih lemah pasca operasi Saya mulai dari melahirkan 2 bulan setelah melahirkan baru di tanggung kemari Dalam perjalanan sesuatu hari Dalam perjalanan istri saya sangat menderita karena jalanan susah sekali Jadi saya menderita melihat istri saya di tanggung sampai di Mabusa Tiba-tiba di Mabusa Di situ ada ambulans yang dijemput tapi jalanannya masih susah juga Masih menderita juga dalam ambulans karena jalanannya tidaklah bagus Mewakili warga Seko, Yohan juga berharap kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi warganya Terkait akses jalan dan pelayanan kesehatan terutama obat-obatan Kami warga Seko berharap supaya kalau bisa diusulkan kepada pemerintah Supaya bisa diterhatikan jalanan di Seko Sama kalau bisa ada tempat perawatan di Seko Karena memang di Seko ada bidan tapi tidak ada juga obat Tidak lancar obatnya karena memang jauh Susah masuk Jadi kami berharap warga Seko supaya kalau bisa diperhatikan Memang kami orang Seko menderita Sementara itu Kepala Desa Malimungan Yohan Taruk membenarkan hal itu Ia mengatakan Saudari Sinca ini betul merupakan warganya yang terpaksa harus ditandu ke rumah sakit Mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai Ia menambahkan di desanya juga terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas yang aktif Saya punya warga itu yang baru-baru ditandu dari Seko Pondes Malimungan ke Mabusa itu sekitar 18 kilo Jalur itu pernah dibuka Ibu Bupati tahun 2018 Sesudah itu mungkin 2 tahun langsung rusak lagi Nada Gabriella mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi, Sulawesi Selatan